Selama PPKM di Malinau, kartu vaksin divajibkan sebagai syarat pelaku perjalanan. Selain surat negatif hasil tes antigen atau swab PCR, keluar masuk di Kabupaten Malinau wajib menunjukkan kartu vaksinasi minimal dosis pertama sebagai persyaratan. Diatur melalui surat edaran Satuan Tugas Penanganan Kov-19 Malinau No. 7 Garing 2021 tentang pembatasan keluar masuk orang di pintu masuk atau pos perbatasan Kabupaten Malinau. Pelaku perjalanan keluar dan masuk di Malinau wajib bebas COVID-19. Dibutuhkan dengan surat keterangan negatif hasil antigen dan juga PCR. Selain itu pelaku perjalanan kebijakan tersebut menimbulkan pro-kontra di masyarakat, utamanya kewajiban pelaku perjalanan melampirkan kartu vaksin, sedangkan capaian vaksinasi daerah tersebut masih rendah. Nah untuk muta informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya Wartawan Tribun Keltar, ada Muhammad Supri yang akan memberikan laporannya. Halo selamat sore Supri. Selamat sore Firda. Supri bisa dijelaskan bagaimana kebijakan Satgas COVID-19 terkait pembatasan orang keluar masuk selama PPKM level 4 di Malinau sendiri. Baik Firda, selamat sore. Saya koreksi untuk Malinau saat ini menerapkan PPKM level 3. Untuk daerah Kaltara ada 5 kabupaten-kota. Berdasarkan Inmedagri 25 2021 dan Inmedagri 26 2021, untuk wilayah PPKM level 4 ada wilayah Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. Sedangkan Inmedagri 26 2021 menjelaskan bahwa Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tanah Tidung digolongkan sebagai wilayah PPKM level 3. Untuk wilayah level 3, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau telah menerapkan pembatasan orang keluar masuk ke Malinau, yakni dengan tiap pelaku perjalanan diwajibkan untuk mencantumkan atau membawa surat keterangan bebas COVID-19, dibuktikan dengan surat keterangan hasil antigen dan atau PCR test. Nah, untuk di Kabupaten Malinau sendiri yang paling dijaga ketat oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau adalah untuk jalur akses daratnya, di mana ada dua akses darat di jalur utara berbatasan dengan Kabupaten Malinau. Ini dibatasi pergerakannya dengan pembentukan posko pengetatan di Desa Seruyung, Kecamatan Malinau Utara. Kemudian di sebelah selatan ada berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Tidung, di mana Kabupaten Tanah Tidung posko penyekatannya ada di Desa Sesuah atau beberapa hari terakhir ditabarkan pindah ke Desa Salab, Kecamatan Malinau Barat. Nah, untuk saat ini ada beberapa pihak yang dikecualikan, yakni untuk anak-anak berusia 12 tahun ke bawah, tidak diwajibkan untuk melampirkan persyaratan yang dimaksud, termasuk juga dengan petugas logistik atau supir logistik ada keringanan untuk hanya membawa swab atau hasil tes antigen. Demikian, Firda. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait adanya pemberlakuan pengatasan tersebut dan juga adanya persyaratan yang diperlakukan di sana, Subri? Ya, seperti yang disinggung di awal bahwa kebijakan ini sebenarnya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, utamanya karena capaian vaksinasi Kabupaten Malinau saat ini masih tergolong sangat rendah. Untuk capaian saat ini ada dari 43.741 sasaran, ada baru terpenuhi sedikit-sedikit 12% dari target tersebut. Saya kira 5.225 penerima. Carat untuk menerapkan kartu vaksin dinilai warga, utamanya pelaku perjalanan yang seringkali melewati posko perbatasan ini sebagai hal yang begitu memberatkan dan mustahil untuk diterapkan saat ini. Dikarenakan capaian tersebut. Capaian masih rendah di angka 12% masyarakat menilai bahwa kebijakan tersebut hanya boleh diterapkan di wilayah yang telah mencapai sekitar 70-90% untuk angka realisasi vaksinasinya. Di sisi lain ada juga sebagian warga yang menilai bahwa hal tersebut sebagai bentuk pengetatan agar tidak lagi terjadi kenaikan drastis angka konfirmasi yang di mana diketahui di Malino saat ini menurut data dari Dinas Kesehatan P2K di Malino, diperkirakan 60% dari seluruh penduduknya saat ini. Kasus konfirmasi saat ini didominasi oleh kasus varian delta. Berapa prosentase progres serta ketersediaan stok vaksin di Malino saat ini? Untuk stok vaksin, sebelumnya kami pernah memawancari juga dengan Kepala Dinas Kesehatan. Beliau mengatakan bahwa untuk target atau ketersediaan vaksin saat ini untuk ada dua jalur. Jalur untuk masyarakat umum ada di Dinas Kesehatan dan kemudian ada jalur peruntukan khusus untuk TNI dan PORI yang beberapa hari terakhir difokuskan untuk penyelenggaraan serbuan vaksinasi yang juga diperuntukkan atau terbuka untuk umum. Nah untuk saat ini, Firda, di Kabupaten Malino masih kosong dan stoknya masih kosong dan saat ini banyak dari penerima khususnya yang telah menerima dosis pertama itu sekitar 23 ribuan kalau dikalkulasi dengan angka sasaran yang kedua itu hampir 88 ribuan yang menunggu dosis kedua sedangkan untuk dosis dua stoknya sama sekali kosong. Nah solusi yang saya, informasi yang saya dapatkan sampai saat ini bahwa akan ada penambahan jumlah vaksin dan untuk sementara Dinas Kesehatan termasuk Satgas Penanganan COVID-19 Malino menunggu realisasi atau berharap banyak dari realisasi program serbuan vaksinasi dari Kodim 0910 Malino dan Polaris Malino. Oke baik, terima kasih wartawan Tribun Kalta Ramahmat Supri atas laporan Anda Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu merapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Fira Nana, peserta kuning bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.